Kita kembali ke informasi dalam negeri pemirsa Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan B1 KWK bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Kali ini Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan bakal calon Gubernur Papua Selatan, Darius G. Wilom, Petrus Sofan, dan pasangan bakal calon Gubernur Kalimantan Tengah, Abdul Razak, dan Perdi M. Yosef. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK kepada pasangan bakal calon kepala daerah Papua Selatan, Darius G. Wilom, dan Petrus Sofan. Penyerahan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK ini merupakan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kesamaan visi-visi dengan Partai Perindo. Tentunya kami sudah memutuskan untuk memberikan B persetujuan Parpo KWK kepada Pak Darius. Jadi ini menjadi satu langkah awal yang memang harus dilakukan oleh pasangan calon tersebut untuk bagaimana nanti bersinergi dengan kami di Partai Perindo dan untuk memenangkan aktivitas proses Pilkada di sana. Yang sangat penting sekali di sana ada hambatan-hambatan yang kami selama ini yang pertama sekali masalah pendidikan, kesehatan, ya itu yang mungkin kita akan prioritaskan apabila kami terpilih jadi Gubernur Papua Selatan. Dukungan surat rekomendasi B1 KWK juga diberikan kepada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Abdul Rozak dan Perdi N. Yosef. Nah harapan kita ke depan, ya dengan kerjasama dan dukungan dari Perindo ini mudah-mudahan Partai yang mendapat dukungan dari Perindo bisa berhasil dan menang pada Pilkada 2024 yang akan datang. Partai Perindo optimis para calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas ini mampu bekerja mengayomi dan meningkatkan kesehatan rakyat di wilayah masing-masing. Tim Liputan AI News melaporkan.